Intro Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih Bertemu kembali dalam program Renungan Harian Hari ini kita akan mengambil tema Iman Percaya Sebelum renungan ini kita bahas, kita akan membaca dari satu ayat Yaitu dari Ibrani 11 ayat 1 Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat Apa itu Iman? Iman adalah percaya dan Iman adalah karunia dari Tuhan Yang dikerjakan oleh Rokudus dalam hati kita Kita belajar dari salah satu pahlawan Iman Yaitu Abraham Kita tahu ceritanya Bagaimana Abraham melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Ketika ia diminta untuk pergi Dimana Abraham tidak tahu Tuhan mau bawa dia kemana Juga ketika meminta Abraham untuk mengorbankan anak satu-satunya Isa Abraham dengan patuh melakukan perintah Tuhan karena Iman Dia percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan suruh itu semua untuk mendatangkan kebaikan Walaupun dia belum melihat ada buktinya Demikian juga Tuhan Yesus mengibaratkan Iman itu seperti biji sesawi Biji sesawi adalah satu biji yang sangat kecil Tetapi ketika biji sesawi ditanam dan kita pelihara Maka dia akan bertumbuh menjadi pohon yang sangat rindang dan sangat besar Demikian pula kalau kita mempunyai Iman yang kuat Kita dapat memindahkan gunung Bagaimana caranya memelihara Iman percaya kita Yaitu satu, membaca firmannya Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak dan rencana Tuhan Kalau hidup kita tidak pernah membaca firmannya Membaca firman Tuhan setiap hari Setelah itu merenungkan dan terutama melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari Biarlah orang akan melihat Yesus melalui perbuatan dan perkataan kita Dan apapun yang kita lakukan Biarlah itu semua berdasarkan dengan firman Tuhan Selaras dan sejalan dengan firman Tuhan Kita ambil dari Roma 10 ayat 17 Jadi Iman itu timbul dari pendengaran Pendengaran oleh firman Kristus Iman kita mau bertumbuh? Baca firman Tuhan setiap hari Biar kita bisa tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita Yang kedua, berdoa dan saat teduh Berdoa cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Kita dapat menceritakan isi hati kita kepada Tuhan melalui doa Tuhan Yesus juga berdoa pagi-pagi sekali Bahkan Daniel selalu melakukan rutinitas berdoa tiga kali setiap harinya Kita ambil dari Matius 21 ayat 22 Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan Kamu menerimanya Jadi kita tahu minta apapun di dalam doa kita Maka Tuhan akan kabulkan sesuai dengan apa yang kita minta Asalkan kita percaya dengan iman kita Saat teduh adalah waktu pribadi kita dengan Tuhan Dan bentuk keintiman kita dengan Tuhan Berdoa dan saat teduh adalah menjaga hubungan yang harmonis Antara kita dengan Tuhan Yuk kita baca firman Tuhan Dan saat teduh kita lakukan setiap hari Sehingga iman kita semakin bertumbuh dikuatkan Kiranya renungan harian hari ini bisa memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!